Bunyi pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHB, yang menjerat terdakwa Ferdi Sambo. Ferdi Sambo merupakan terdakwa dan menjadi otak dalam kasus pembunuhan terhadap mantan ajudannya, Brigadir J. Alonofri Ansyah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo dinilai terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Diwartakan Tribunews.com. Sebelumnya, jasa penuntut umum, JPU, membacakan tuntutan hukuman kepada Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan hari ini, selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Lantas, bagaimana bunyi pasal 340 KUHB? Bunyi pasal 55 KUHB ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan diketahui. Menurut Jaksa bahwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini dilakukan bersama 4 perdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Riki Rizal, Bribka RR, Kuatma Aruf, dan Barada E atau Richard Eliezer. Reaksi Ibunda Brigadir J Jaksa telah membacakan tuntutan terhadap Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, atau kasus pembunuhan berencana Brigadir J mengetahui hal itu. Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak mengatakan bahwa perbuatan Ferdi Sambo sudah sangat pantas mendapat ganjaran hukuman mati. Di kutip dari tribunews.com, Rosti membeberkan hasil pemeriksaan yang dilakukan belum tuntas, lantaran kesaksian-kesaksian dari pihak keluarga belum digali sepenuhnya. Hingga Rosti Simanjuntak merasa belum mendapat keadilan dengan seadil-adilnya dan masih ada kejanggalan yang terjadi. Diketahui, ada juga pernyataan yang dianggap Rosti sebagai fitnah yakni Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Ada juga pernyataan Brigadir J berselingkuh dengan Putri Chandrawati, serta Brigadir J disebut telah memperkosa Putri Chandrawati. Sebagai informasi, sebelumnya ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat berharap kepada jasa penuntut umum untuk menuntut Ferdi Sambo sesuai dengan pasal 340 KUHP yakni maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!